Pedangdut Lesti Kejora belum lama merilis single Recikle bertajuk Bukan Cinta Biasa, milik pedangdut Siti Nurhaliza. Single Recikle yang dinyanyikan Lesti Kejora pun banyak didengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya sang penggemar. Sehingga membuat lagu itu viral. Lesti Kejora menyampaikan bahwa proses awalnya adalah ia sendiri yang ingin merecikle lagu Bukan Cinta Biasa milik Siti Nurhaliza. Kenapa recikle lagu itu? Karena bentuk kecintaanku kepada Datuk Siti Nurhaliza, aku ngefans banget sama beliau, kata Lesti Kejora ketika ditemui di studio Emtek Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis, 5 Oktober 2023, malam. Lesti menyampaikan, lagu Bukan Cinta Biasa juga sangat disukai suaminya, Rizky Bilar. Kemudian, mereka meminta ke label untuk mendapatkan izin ke Siti Nurhaliza, untuk dirinya melakukan recikle. Ia udah bilang ke label di mana menyanyikan ulang lagu Bukan Cinta Biasa dengan versi Lesti. Label akhirnya berusaha dan ternyata Lesti mendapat kesempatan itu, ucap wanita berusia 24 tahun tersebut. Alasan Lestiani merecikle lagu Bukan Cinta Biasa. Lantaran sangat familiar dan banyak sekali orang yang mengetahuinya. Begitu dikasih kesempatan itu Alhamdulillah bersyukur senang banget. Begitu dikasih kesempatan dan dikasih izin nyanyikan ulang lagu ini, ungkapnya, Lesti Kejora pun tak mau melewati kesempatan yang ia dapat, bisa merecikle lagu sang idola. Sehingga ia menyanyikannya dengan baik. Kayak bismillah mudah-mudahan dengan versi ini banyak yang suka, ujar Lesti Kejora. Ari, selain itu pada malam ajang Indonesian Dangdut Awards 2023 Lesti memborong piala. Dari kelima nominasi Lesti Kejora berhasil membawa 4 piala. Dalam kesempatan tersebut aksi Lesti Kejora memberikan ucapan terima kasih menuai pujian. Indosiar menggelar Indonesian Dangdut Awards 2023 pada Kamis, 5 September 2023, malam. Acara tersebut merupakan ajang penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap para penyanyi dan musisi dangdut di tanah air. Pada tahun sebelumnya, Lesti Kejora menjadi satu di antara penyanyi dangdut yang memborong piala di Indonesian Dangdut Awards 2022. Sebut saja di antaranya, kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Lalu, lagu dangdut terpopuler untuk Sekali Seumur Hidup, hingga kategori video klip dangdut terpopuler untuk lagu yang sama. Dengan memenangkan 3 kategori dalam nominasi tersebut, hal itu menunjukkan kualitas Lesti Kejora di panggung tanah air dihargai. Meski di sisi lain di tahun yang sama saat itu Lesti Kejora pun diterpa ujian hidup yang menimpanya. Kini, nama Lesti Kejora kembali masuk nominasi di ajang penghargaan Indonesian Dangdut Awards 2023.